Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah akhir Agustus lalu kami melakukan perjalanan ke Jombang, Jawa Timur Pangkal Utama Nahdlatul Ulama Kami ingin tabarukan kepada para muasis dan masayih, NU Serta para tokoh guru bangsa yang ada di kota ini Kami sowan ke pondok pesantren Darul Ulum Rejoso Bersilatu rahmi dengan keluarga besar K.I. Haji Tamim Romli dan K.I. Haji Holil Kedatangan kami disambut hangat K.I. Haji Holil Dahlan dan Ibu Nyai Anis berserta keluarga besarnya Kemudian kami juga sowan ke pondok pesantren Mambaul Ma'arif Denanyak Bersilatu rahmi dengan keluarga besar K.I. Haji Abdus Salam Sohib Ibu Nyai Nayli Zakyamunif, Ibu Nyai Latifah Sohib, Ning Mu'lina Sohib Dan meminta doa kepada Ibu Nyai Muhasonah Iskandar Kota Jombang juga mengingatkan pada pengalaman 10 tahun lalu Ketika saya berkunjung ke pondok pesantren Tebu Irang Bermalam di sana dan bertemu dengan Oleh Arham K.I. Haji Salahuddin Wahid Dan Ibu Nyai Farida Saat itu saya teringat pesan Ibu Nyai Farida kepada saya Sebagai pendamping Mas Anis, saya harus siap mendukung peran suami Salah satunya siap ketika mendapat kesempatan untuk bertemu Dan diminta berbicara di depan masyarakat Sejarah pun berulang, Agustus 2023 Saya dan Mas Anis kembali ke pondok pesantren Tebu Irang Yang saat ini dikumpin Gai Haji Abdul Hakim Mahfuz Dan Ibu Nyai Leli Lailya Hakim Saya merasa bersyukur karena dikunjungan ke Kota Jombang kali ini Diberikan kesempatan untuk berbagi dalam seminar parenting bersama Ibu Nyai dan Nawani Selamat datang di Kota Jombang Yang mudah-mudahan pagi ini bisa memberikan kuasa dan suasana yang berbeda Untuk perubahan Indonesia 2024 Bahwa perjalanan itu membuat saya terbuka wawasannya tentang pesantren Bagaimana peran pesantren sangat krusial Sangat instrumental dalam menjaga paruah masyarakat kita Menjaga masyarakat berbeda ini Dan juga tentunya yang penting adalah Tempat didiknya anak-anak remaja yang memiliki akhlak berbeda ini Jadi ketika membuat keseimbangan di dalam pesantren Itu tugasnya Saya melihat bahwa pesantren ini sangat penting Jadi ada dua Satu sebagai tempat pendidikan Satu lagi tempat yang terkait dengan rumah Jadi di konok itu sepertinya rumah bagi anak-anak Ini yang kemudian membaukan keduanya Ketika dia di institusi pendidikan Maka aturannya jelas Dan semua mengikuti Tapi ketika sebagai seorang anak Maka dia memiliki kebutuhan-kebutuhan Yang harus juga kita penuhi Pertama dia punya perasa aman Ini peran nyanyi dan ini Adalah berberi perasa aman bagi para santri Karena dia perasaan kita tahu Nyanyi dan ini akan selalu menjaga Akan berada untuk mereka Nah kebutuhan yang kedua adalah Keterangkuran dan kubilitas Yang ini sudah pasti ada di pesantren Kebiasaan dalam sholat malam Kemudian sholat subuh bersama dan lain-lain Itu sudah terbentuk Dan ini sudah menjadi poin lebih Dalam pendidikan pesantren Jadi kebutuhan yang kedua sudah Pengayangnya sudah Rasa aman Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah Keteraturan atau kebatasan yang jelas Kalau kita dapat akurannya tidak jelas Kita meminum Sekali pelakukan ini dibolehkan Kemudian di sisi lain kita tidak dibolehkan Itu tidak ada konsistensi Dan itu yang membuat anak-anak bingung Dan kemudian menjadi kekacauan dalam rumah Kalau anak tidak tahu batasan yang jelas Dia tidak punya kontrol terhadap perilaku Kemudian yang keempat adalah ketertibatan Ketertibatan dalam aktivitas di rumah Itu menjadi juga super tetrakan bagi anak-anak Karena dia merasakan itu bermanfaat Ada sense of acceptance Nah ini juga sudah ada pesantren yang saya lihat Kemudian yang terakhir ini yang saya merasa Poin nomin 5 ini yang perlu menjadi penghatian kita Bahwa anak-anak ini harus merasa bahagia Bahwa anak itu senang mencoba Waktunya buat mereka Kalau kita waktu itu terasa pepet ya Kalau buat anak-anak waktu itu banyak Karena itu hanya butuh aktivitas Aktivitas yang terarah Yang dia mesiapkan dari pesantren Saya tahu bahwa aktivitas di pesantren itu sangat padat Tapi apakah itu semua Ada yang memenuhi keinginan seorang anak Misalnya ada yang senang olahraga Saya lihat kan ada aktivitas Mereka itu harus diberi aktivitas yang padat Kita perlu memberikan hubungan penuh kepada pesantren Dengan membiakan fasilitas yang dibutuhkan Lebih baik, tidak berat Tapi kalau saya yakin bahwa Allah Mungkin kemasalahan yang dihadapi Kesajaran keluarnya ada Bagaimana cerita anak-anak yang dibuat Sudah berarti Mereka itu kan mau dikitab Menjadi seorang budaya yang taat pada Allah Disuruh melakukan sesuatu yang tidak baik Mereka tidak mau Bahwa sesungguhnya Anak-anak kita yang datang pesantren ini Akan dilindungi Ini mereka datang untuk belajar ilmu agama Janji Allah mereka akan dilindungi Kita berdoa dengan mudah-mudahan Menyai dan hidup semua Mendapatkan kesehatan dan penyakangan Dan insya Allah Allah menjaga satu-satunya kita Satu-satunya kita Dari berlaku-berlaku yang tidak kita memiliki Dan ini beri kekuatan bagi kita Tenangan dalam mendidik anak-anak Tidak panik ketika melihat sesuatu yang bermasalah Melihatnya sudah jadi proses belajar dari anak-anak Sehingga dalam reaksi kita tidak Terima reaksi kita tidak Panik Tidak Panik Malah menceritakan masalah Insya Allah Jalan keluar selalu ada dari Allah Mudah-mudahan Kita semua Selalu dalam kemampuan Allah Semalam kita Amin Ini perjalanan yang penuh hikmat Berkunjung ke pesantren Selalu membawa pengalaman Yang insya Allah terus terkenang Dan membuka wawasan kami Akan peran pesantren yang begitu besar Dalam membentuk masyarakat madani Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton